Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan perlakuan Pada Tanaman padi Dengan ciri sekitan granil ini Yang empat hari lalu Saya kasih perlakuan Untuk pengendalian Daun, padi menguning Asema-seman Sundep dan jamur Setelah empat hari ini Saya adakan pengamatan Pada tanaman padi ketang granil ini Alhamdulillah mengalami Pertumbuhan yang baik Untuk Hama-hama apa itu Saya Sundepai apa Sudah berhasil pulih ya Dan untuk penentuan Pemberian nutrisi Kali ini Langsung saya genjot ke Perbanyakan Anakan Mudah-mudahan Dengan Nutrisi Penyempatan nanti Bisa Bisa Lebih Membuat tanaman Tambah sehat Tambah makmur Tambah hijau Mari kita lanjut Ke Peracikan Nutrisi Percepatan Perbanyakan Anakan Dan untuk Amunisi Setelah Tanaman Agak sembuh dari Asema-seman Atau dari Penyakit Sundep Untuk lawa selanjutnya Saya kasih Insektisida Abrecel Untuk Penanganan Sundep Dan Hama-hama Lat Lanjutnya Saya kasih Ultradep Sebanyak 4 sendok Ini untuk Proses Pemaksimalan Percepatan Perbanyakan Anakan Saya kasih 4 sendok Terus Dilanjut Dengan Bungi Sida Bungi Sida Antrakol Untuk Penyagaan Jamur Saya Langgut Pemberian Nutrisi Mikro Saya kasih Ya ada Vita Tripolit Setengah 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 Sendok Ya I Tengah Jidak Seeman Tengah Dituk Jidak Bungi Tengah Jidak semangat pagi rekan tani inilah gambaran padi Ketanya Grendel 4 dari yang lalu saya aplikasi sebagai pengendalian atau cara pengendalian daun padi menguning jamur, sundep serta semen-semen ya jadi menjelajempat hari ini daun padi, Alhamdulillah sudah mulai pulih makanya langsung saya kasih perlakuan aplikasi di yang bertujuan untuk perbanyakan anakan yang tadi saya kasih ultradep 4 sendok ditambah trakol 3 sendok ditambah lagi dengan dengan pemberian pupuk mikro ya biara vita tripolit supaya tanaman bisa kembali tumbuh dengan baik dengan normal dan bisa menghasilkan panennya maksimal ini adalah gambaran di Ketanya Grendel yang saat ini memasuki usia kurang lebih ya 30 hari setelah tanam oke cukup sekian dulu saya akan melanjutkan penyepraan dan bahan-bahan sudah saya kasih info semua ke panjangan semua ya semoga bisa bermanfaat bagi sobat-sobatannya semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh